Kurang dari sebulan pelaksanaan Pilkada Serentak, dua pasangan calon gubernur Sumatera Utara melakukan pelusukan untuk merebut hati warga. Keduanya menghimbau para pemilih menggunakan hak pilihnya pada Pilkada Serentak 27 Juni 2018. Mendekati waktu pemilihan pada Pilkada Serentak 2018, para calon gubernur dan wakil gubernur semakin gencar mesosialisasikan diri meski sedang menunaikan ibadah puasa. Agenda politik para calon pun bahkan bertambah di bulan Ramadan ini dengan mengunjungi dan menyapa masyarakat hingga ke pelosok daerah. Di Provinsi Sumatera Utara, calon gubernur nomor urut satu, Edi Rahmayadi yang berpasangan dengan Musa Rajeshah mendapat dukungan penuh dari ulama dan mantan menteri sosial Bahtiar Hamsyah. Mantan Pakosrat ini dinilai mampu membawa sumut bermartabat dengan melakukan pembenahan baik infrastruktur maupun dalam birokrasi nantinya. Tak bersermin dari COVID-19 ini, kami kira menyiapkan konsen untuk menyelesaikan perbatalan. Sementara itu, calon gubernur Jaros Saiful Hidayah berkampanye dengan mengunjungi warga kecamatan CI8, Kabupaten Langkat. Berpasangan dengan Sihar Sitorus, mantan gubernur DKI Jakarta ini berjanji untuk menaikan gaji guru honorer yang penyalurannya melalui kartu sumut keluarga sejahtera. Tidak hanya sekedar berkampanye, kedua calon gubernur Sumatera Utara ini juga menghimbau para pemilih untuk menggunakan hak pilihnya pada pilkada serentak 27 Juni mendatang. Agar nantinya terpilih pemimpin yang aman dan tentunya berpihak kepada kepentingan masyarakat. Tim Ainews melaporkan.